Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kamis Pagi resmi menutup kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2022 bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi berharap kepada 24 peserta yang dinyatakan lulus agar bisa melaksanakan peran dan fungsinya dengan lebih baik lagi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Jambi, menggelar penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2022 pada Kamis 9 Juni 2022 pagi. Acara penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi Kepala BPSDM Jambi Iskandar Nasution. Abdul Asani juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Provinsi Jambi Angkatan 3 tahun 2022 ini. Pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali para peserta dengan kompetensi jabatan pengawas, baik wawasan, pola pikir, sikap, keahlian, upaya penyelesaian masalah, serta adanya gagasan inovasi. Dirinya berharap pelatihan kepemimpinan pengawas ini akan membawa sebuah peningkatan kinerja sesuai tupoksi masing-masing serta kemajuan bagi pemerintah Provinsi Jambi. Sekarang dengan telah selesainya para peserta mengikuti pelatihan, diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dalam jabatan pengawas. Dekalinya para peserta dengan berbagai materi yang merujang tentunya tugas dan fungsi pengawas, sehingga para peserta dia akan bisa melaksanakan peran dan fungsi dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala BPSDM Jambi Iskandar Nasution dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan tim penguji, sebanyak 24 orang peserta, 23 orang peserta dinyatakan lulus, dan 1 orang dinyatakan lulus bersyarat. Bata ini berjalan sudah lebih kurang 3 bulan, dan 2 bulan penuh itu berada di instansi masing-masing. Jadi, mengetukkan beberapa kegiatan yang di kelas, selanjutnya setelah mereka bimbingan sampai terakhir seminar akhir kemarin, dan ditutup pada hari ini. Jadi, kami, atas nama Kepala BPSDM Jambi, Mas Tadjaran, saya terima kasih pada laporan untuk Ibu Nur Jambi, yang sudah berkenan hadir untuk acara memakai Ibu Nur Jambi, pada acara kegiatan ini. Dan hari ini, seperti yang tadi disampaikan dalam laporan kami, bahwa peserta pelatihan Kepala BPSDM dan pengawas ini diikuti oleh para pejabat pengawas di Kepala BPSDM Jambi, dari instansi yang ada di Kepala BPSDM Jambi. Dari peserta yang itu berlebihan orang ini, akadulah berhasil untuk mereka ikuti dengan baik, dan kami ada penilai 10 yang terbaik di antara peserta tersebut.